Bahas Chainsaw Man chapter 121, Daredevil datang Oke, setelah kita ditunjukkan Yosida yang mengajak Asa untuk membicarakan sesuatu di chapter yang kemarin Ternyata kita itu langsung dijelaskan di chapter ini alasan kenapa Yosida mengajak Asa Disini Yosida langsung mengajak Asa ke ruang klub Devil Hunter dan menawarkan minuman ke Asa Asa disini merasa tidak enak karena dia menggunakan ruang klub tanpa izin apalagi diberikan minuman disini Tapi Yosida hanya berkata, memangnya kenapa? Secara teknis, kok kan juga anggota klub ini? Asa semakin bingung dengan apa sebenarnya tujuan dari Yosida Karena dia adalah orang yang menolaknya setelah Yoru menembak Yosida tiba-tiba dan Yoru ditolak Terus selain Yosida itu cukup sering bersama Denzi Ada rumor yang mengatakan bahwa dia adalah seorang Devil Hunter dari keamanan publik walaupun dia masih SMA Ya kan padahal emang bener ya Asa pun disini semakin bingung dengan dia yang sebagai Devil Hunter, pastikan harusnya sangat sibuk Terus kenapa Yosida menyempatkan waktunya untuk bersama Asa pada saat seperti ini Dan Asa disini mulai waspada Jangan-jangan dia sudah sadar siapa diriku saat aku menembaknya saat itu Terus tiba-tiba Yosida bertanya, kau sedang ngomongin apa sih sendirian di gerbang sekolah tadi? Asa semakin curiga dengan Yosida dan dia berkata, aku bilang kalau hidup akan lebih mudah jika sendirian Yosida lalu menjawab, kenapa aku berpikir seperti itu? Ya meskipun aku cukup setuju dengan pendapatmu sih Mungkin akan lebih mudah jika kita hidup berdampingan dengan orang lain Tapi tidak ada jaminan kita bisa membangun sebuah hubungan yang saling menguntukkan secara permanen Apalagi di era sekarang, dengan buku dan TV, kita bisa memiliki hubungan sepihak yaitu hubungan parasosial Jadi dengan hidup sendiri kita bisa meminimalisir risiko itu Tambahan sedikit, parasosial itu adalah hubungan imajinasi sepihak yang melibatkan pengguna media dengan persona media yang diciptakan Baik oleh para selebriti, influencer, penyiar, bahkan karakter fiksi Jadi intinya, halu punya hubungan dekat dengan idulanya Hmm, anda yang menyukai para VTuber, hati-hati nih Ayo kita lanjut Mendengar hal ini, Asa jadi salut dengan Yosida Wow, dia memahami aku, pasti dia menyukaiku Buset, langsung halu nih si Asa Yosida lalu melanjutkan Aku senang kita punya pendapat yang sama Tapi, ada hal yang ingin aku katakan padamu sejak awal Asa disini penasaran apa yang ingin dikatakan oleh Yosida Intinya, aku ingin kau menjauhi Denji Asa langsung bingung karena ucapan Yosida ini tidak sesuai dengan ekspektasinya Kan dia ngiranya Yosida suka sama dia Asa disini bingung dan menjawab Hah, kenapa? Terus Yosida hanya menjawab dengan seenaknya Aku tak ingin mengatakan alasannya Kau bisa menyimpulkan apa saja sesukamu Senang bisa mengobrol denganmu ya Aku duluan, semoga harimu menyenangkan Dan Asa ditinggal Anjir Yosida Aduh Kita lalu diperlihatkan sebuah gedung apartemen yang keadaannya Entah kenapa suram gitu ya Terus kita langsung dibawa melihat Nayuta Yang menyadari ada sesuatu Aku mencium bau busuk Ini bau iblis terbusuk yang pernah aku rasakan Go go censomen Saatnya berburu iblis Tapi disini Denji malah diem aja kayak orang lagi depresi Denji dengan malas berkata Nggak mau Aku tidak ingin menjadi censomen lagi Nayuta jengkel Apa? Memangnya kenapa? Denji langsung menjawab Karena meskipun semua orang tahu kalau aku censomen Terus banyak perempuan yang suka padaku nantinya Kau tetap akan menghalangiku untuk punya hubungan dengan perempuan lain kan? Nayuta tambah jengkel Nggak mungkin Aku ini hanya ingin lihat Kau bertarung tau Denji disini semakin depresi Apa aku akan jomblo seumur hidup ya? Melihat ada celah sedikit Nayuta langsung memberikan saran Jika kau berubah menjadi censomen Akan ada banyak orang yang menyukaimu Kau bisa mendapatkan hal yang lebih besar dari sekedar punya pacar Bukankah itu hal yang bagus? Anjir ini bocil cukup manipulatif ya? Denji menjawab Tunggu sebentar Biar aku pikirkan dulu Hmm Oke baiklah Cok Nggak gitu konsepnya Aduh ini MC kita hopeless banget guys Yakin Kita lalu dibawa melihat Asa yang sedang berjalan pulang sendirian Dia benar-benar seperti meratapi hidupnya disini Aku terlalu cepat menyimpulkan bahwa ada orang yang menyukaiku Tapi saat kenyataannya dia tidak menyukaiku Hatiku sakit sekali Hidup sendirian sepertinya lebih baik daripada merasakan sakit seperti ini Yoru bukannya menghibur malah berkata Ya kau mungkin benar Anjir Asa semakin depresi Tidak ada hal yang baik pada diriku Sebenarnya untuk apa aku hidup? Aku hanya peduli pada diriku sendiri Tapi saat kesepian aku ingin ditemani Bukankah itu arogan banget? Yoru disini malah nambah ya Asa aku tahu kau itu orang yang arogan Tapi sepertinya kau terlalu menyalahkan dirimu sendiri Asa disini langsung curhat Aku hanya lelah Lelah karena aku tidak mampu untuk menjaga hubunganku dengan baik terhadap manusia Lebih baik aku mati saja Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di samping Asa Dan itu adalah tubuh manusia Yang jatuh dari lantai atas dari gedung di sebelahnya Anjir kakinya gitu lagi Dan posisinya itu juga agak aneh ya Aku gak tahu apakah ini ada maksudnya atau salah gambar Karena disini mayatnya itu gak mengeluarkan darah sama sekali Padahal jatuh dari tinggi loh Tiba-tiba Asa langsung bertukar dengan Yoru Yoru berkata Ada yang aneh disini Mundurlah Asa Dan kita langsung melihat semua penghuni apartemen Berada di beranda mereka Menatap Asa dengan dingin Dan chapter ini selesai Ah chapter ini tuh bagus banget Kita langsung ke pembahasannya aja ya Pertama Apakah Dead Devil Muncul? Di akhir chapter ini Asa dan Yoru seperti dihadang oleh sesuatu Yang kemungkinan besar Ini ada hubungannya dengan bau iblis yang dirasakan oleh Nayuta Teori langsung bermunculan nih Apakah yang akan muncul disini adalah Salah satu dari Yonin no Kishi Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai The Four Horsemen Devil Atau Empat Iblis Terkuat Mereka adalah Control Devil War Devil Famine Devil Dan yang belum muncul sampai sekarang adalah Death Devil Apakah ini yang muncul adalah Death Devil? Alasannya sih sebenernya Agak sepele ya Manggaga kita ini Tatsuki Fujimoto Sensei Seolah-olah memberikan petunjuk tipis-tipis di chapter ini Seperti perkataan Asa Dimana dia lebih baik mati Dan di saat yang sama Tiba-tiba ada orang jatuh Dan mati di depannya Apakah ini petunjuk disini akan muncul Death Devil? Kedua Siapa Death Devil? Jika bener yang akan muncul nanti adalah Death Devil Pasti pertanyaannya adalah Siapa Death Devil? Ada teori yang mengatakan bahwa Death Devil itu ada berada di antara Orang-orang penghuni apartemen ini Dan lebih spesifik lagi yang dimaksud adalah Wanita berbaju hitam yang ada di tengah ini Tapi Teori ini tuh kurang di Apa ya Diamini atau disukai oleh para fans Sedangkan teori yang bener-bener bikin Gregetan adalah Identitas dari Death Devil adalah Hero Fumi Yoshida Teman Denji sekaligus Devil Hunter dari keamanan publik Alasannya berawal dari panel chapter 117 Dimana Yoshida itu saling melihat dengan Feminadevil Tapi si Yoshida ini Tidak merasakan ketakutan sama sekali Atau santai aja gitu Kayak sombong aja Yang membuat para fans berpikir bahwa Yoshida itu Merasa dia di level yang sama dengan Feminadevil Meskipun kita tidak tahu Apakah Yoshida tahu Yang dilihatnya adalah Feminadevil Terus di chapter 115 Yoshida berkata pada Denji Apakah Chansomen akan memakan Death Devil Yang membuat para pembaca berpikir juga Apakah Yoshida ini Pertama Punya hubungan dengan Death Devil Kedua Apakah dia ingin mengalahkan Death Devil Karena itu kan kayak misinya semua Apa Devil Hunter dari keamanan publik ya Terus yang terakhir Apakah jangan-jangan Hero Fumi Yoshida adalah Death Devil Nah itu adalah pembahasan chapter 121 dari ku Seperti biasa guys Komentar tanggapan teori Silahkan drop di bawah Terima kasih telah menonton!